hai 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 teman-teman hari ini saya ada di kota Orfok hari ini saya akan melihat-lihat di donton kota kecil di Orfok ya alright jadi teman-teman bisa ikutin perjalanan saya walaupun cuaca cukup dingin hari ini cukup dingin sekali eh min satu hari ini Iya jadi teman-teman ikutin perjalanan saya terus saya akan review rumah-rumah tua yang ada di kota Orfok ini ya jadi memang saya cukup hobi tiap ke daerah saya ngunjungi kota-kota tua di setiap kabupaten kota Oke ikutin saya perjalanan saya terus air esko kita kunjungi rumah-rumah tua di kota Orfok ya kita lihat cakar budaya di kota tersebut ini rumah-rumah tua zaman dulu oh so beautiful rumah ini cukup besar dirawat dengan baik let's go ikut terus ikutin terus infosat sekelas info dari saya selamat menikmati di koleuran selamat menikmati ini satu rumah yang cukup tua saya mau lihat ada dibuat dari tahun berapa kira memang kota tua ini cakar budayanya betul-betul dipertahankan istilahnya di setiap kota itu kabupatennya mempertahankan rumah-rumah tua cuma saya lihat tidak ada tahun pembuatannya saya pernah ketemu rumah itu di Georgia Donton ya di daerah konti dulu itu rumah sampai empat ratus tahun empat ratus tahun men sangat indah sekali rumah-rumah ini ini dipertahankan dipertahankan kita lihat ini rumah-rumah tua di state di state kita lihat cukup sepi sekali tapi cukup indah sekali ya kebetulan lagi winter musim dingin aduh asik bener rumah-rumah begitu saya akan jalan terus ikuti terus perjalanan saya dipertahankan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini juga rumah tua tetap terawat dengan baik cuman landscape-nya agak sedikit kurang dirawat ya oke teman-teman ikutin terus perjalanan saya ini adalah outfox art center sini cuman tutup saya mau masuk ke dalam karena di musim dingin tutup kota ini kalau saya lihat juga sepi ya karena musim dingin ikutin sekilas info info dari saya iya wuhu dingin-dingin asik jalan-jalan di donton ikuti terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalau saya lihat Donton ini tidak terlalu besar Tapi cakar budaya Masih tetap dipertahankan Memang kalau saya lihat Di Amerika ini Dari kota besar Sampai di Kota istilahnya Kalau Indonesia kabupaten itu Tetap ada Donton Ya Nah keistimewaan Donton Tiap Donton di kota lain Mereka Mempertahankan Mempertahankan Kita lihat setiap kota itu Ada jual souvenir barang antik Hampir saya Tiap Kota Istilahnya tingkat kabupaten itu Mereka betul-betul mempertahankan Daerahnya masing-masing Ini Kamu lihat Ya Teman-teman bisa lihat Ini satu Toko barang antik Disini Mereka mempertahankan Yang jadi pertanyaan saya ini Kota Donton Tiap kota Donton Punya ciras masing-masing Mereka jualan sini Atau buka bisnis Secara ekonomi Kalau saya lihat Mereka tidak akan balas Tidak menguntungkan Karena sepi Ya memang tidak semua Donton Itu sepi Tiap kota berbeda Ada Donton-Donton Tertentu itu sangat rame Buat ekonomi bisnis Tapi ada di satu kota Kecil itu Secara ekonomi Saya lihat Tidak menguntungkan Buat bisnismen Nah Disini Kelebihan Ya saya tidak jelas Mungkin Pemerintah daerah Tetap support Untuk pengusaha-pengusaha Lokalnya Ya Kita lihat Uh Ada satu gereja yang cukup Gingga sekali Kita lihat Kota Dontonnya sini Ikuti perjalanan saya terus Teman-teman Ya Jangan pernah bosan Hahaha Ya Kita lihat Uh Bagus sekali ya Jadi kota ini Kalau dilihat Seperti kota hantu Ya Kebetulan di musim dingin ya Mungkin ya Orang jarang keluar Ya Kalau musim Summer Panas Rame Ya So beautiful gereja ini Ya Satu gereja yang Cukup Gingga sekali Saya lihat Saya lihat Ya Mari saya telusuri Rumah-rumah sekitar sini juga Ada rumah dua Oke Ini Historinya Kebetulan di kota Osok Alabama saya Teman-teman bisa lihat Historinya sini Ya Ini Tegunya Monumennya Memang setiap daerah itu Setiap kabupaten itu Selalu dipertahankan Caka budainya Tapi kalau saya lihat Di negara kita Sudah mulai Pemerintah daerah Untuk membenahi Caka-caka budaya Seperti Jakarta Kota tua Semarang Kota tuanya Sudah sukses juga Bagus Surabaya Yang saya Pernah tahu Ya Jadi Satu bangsa itu Tidak bisa Melupakan sejarah Ya Dengan sejarah itu Kita bisa Membawa Membawa Satu Kemajuan Yang lebih bagus Dan lebih baik Buat anak cucu kita Oke Oke See you again next time Bersama Aloha Jangan lupa Teman-teman Di subscribe Kasih komen Dan like Sukses anda Sukses saya Bye See you again next time Aloha See you again next time